Halo teman-teman sahabat ruang siswa, selamat datang di ruang siswa.net Kembali lagi bersama Kak Laras sebagai mentor fisika untuk membahas soal-soal yang sulit menjadi sangat mudah Kali ini Kak Laras akan membahas soal tentang angka penting Nah langsung aja ya Di sini ada soal hasil pengukuran pelat seng diperoleh panjang 1,50 meter Dan lebarnya yaitu 1,20 meter Pertanyaannya, luas pelat seng menurut aturan penulisan angka penting adalah Nah sekarang Kak Laras tuliskan di sini ya Di mana pelat seng berarti ini ada panjang ada lebar Berarti biasanya berbentuknya persegi panjang Oke, ini ya Dengan panjangnya 1,5 dan lebarnya 1,2 Nah untuk mencari luas persegi panjang Ingat teman-teman yaitu persamaannya panjang dikalikan lebar Oke, kita tuliskan dulu yaitu di sini 1,5 dikalikan 1,2 Hasilnya yaitu 1,8 meter Nah, di mana Kak Angka pentingnya? Oke, kita bahas ya Masih ingat enggak teman-teman tentang aturan angka penting? Jadi, semua angka Ini ya, Kak Laras tulis di sini Semua angka yang bukan 0 Oke, itu adalah angka penting Dari soal ini ya, kita ketahui dulu panjang Oke, di sini panjang 1,5 Jadi, semua angka yang bukan 0 itu angka penting Jadi, di sini ada 2 angka penting 1,2 Nah, di sini lebarnya Ada berapa teman-teman? Ada 1, ada 2 Jadi, di sini juga ada 2 angka penting Oke Nah, kemudian untuk aturan angka penting perkalian itu gimana sih Kak Laras? Nah, untuk perkalian angka penting akan menghasilkan perhitungan Di mana angka pentingnya paling sedikit Jadi, karena ini sama ya Ini di sini ada 2 angka penting Di sini juga ada 2 angka penting 2 angka penting, 2 angka penting Nah, yang paling sedikit yang mana? Karena ini sama, berarti hasilnya itu adalah 2 angka penting Nah, di sini hasilnya yaitu 1,8 Yaitu berarti ada 2 angka penting Berarti ini sudah tepat Nah, maksudnya paling sedikit gimana Kak? Semisal nih, perkalian 1,58 dikali 2,1 Di sini ada 3 angka penting Di sini ada 2 angka penting Maka, hasilnya nanti mengikuti angka penting paling sedikit Yaitu 2 angka penting Oke, nah jawaban dari soal ini Berarti 1,8 meter ya teman-teman Nah, di sini sama ya Karena ini G atau E Oke Nah, di sini berarti Oke Karena di sini 1,8 ini hampir mirip ya 1,80 atau 1,8 Nah, karena di sini ada 0 Di sini ada 0 Jadi, kita perkaliannya juga menggunakan 0 1,80 meter Jawabannya D Ingat teman-teman, kalau 0 di sini berarti tidak terpakai Jadi, ini tetap 2 angka penting Oke Begitu teman-teman penjelasan dari Kak Laras Semoga bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa subscribe, like, dan komen Serta nantikan video-video berikutnya Salam rumah siswa